Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Industri menyatakan LPG 3 kg dibebaskan dari PPN, sementara PPN sebesar 11 persen yang dikalikan dengan nilai subsidi akan dibayarkan oleh pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenakan tambahan pajak pertambahan nilai atau PPN pada penyaluran LPG non-subsidi seperti LPG 5,5 dan 12 kg per 1 April kemarin yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 62 Tahun 2022 tentang PPN atas penyerahan LPG tertentu. Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Industri, Sugianto Josepin Maria Wiwik Widwianti saat media briefing secara daring Rabu 6 April menjelaskan bahwa untuk LPG 3 kg akan tetap dibebaskan dari PPN karena masih diberi subsidi oleh pemerintah. Ada pun PPN yang dibayarkan atas LPG 3 kg sebesar 11 persen dikalikan dengan nilai subsidi ini dibayarkan oleh pemerintah. Sementara untuk LPG 5,5 dan 12 kg pengenaan PPN awalnya diberikan kepada badan usaha yakni PT Pertamina Persero. LPG non-subsidi secara aturan pada titik serah agen atau pangkalan dikenai PPN 1,1 dari selisih lebih antara harga jual agen dan harga jual eceran. Nah di agen dan pangkalan itu masing-masing mereka menerapkan margin ya margin dan ada keuntungan yang diatur di situ jadi bisa jadi harga yang dibayar konsumen itu lebih tinggi dari HJE. Nah yang dikenakan PPN di level agen atau pangkalan itu hanya selisih harganya. Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani telah resmi memungut pajak dari penyaluran LPG non-subsidi pada tingkat agen dan pangkalan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperluas basis pajak atas pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak tertentu. Terima kasih telah menonton!